Intro Berhembus kabar tak sedap Dengan adanya pemberitaan di media online Terkait penjualan lahan dan hutan Seluas 2000 hektare Yang menyeret nama datuk penghulu Si Arang-Arang Dermalis akhirnya angkat bicara Dermalis menegaskan bahwa Hal tersebut tidaklah benar Dirinya membantah Ini adalah merupakan tuduhan dan fitnah Hal itu dikatakan dermalis Mungkin ada orang yang merasa tidak senang Terhadap dirinya Ia menjelaskan kalaupun ada lahan dan hutan Itu pun diperuntukkan Untuk masyarakat Guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Dan diolah oleh kelompok tani Yang legalitasnya lengkap Hal ini disampaikan dermalis Di rumah makan Minang Saat konferensi pres Pada Jumat 28 Juli 2023 siang Di Jalan Lintas Pujud Ketenghuluan Si Arang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Gilir Apalagi 2000 Tidak ada benar Mungkin itu kawan-kawan media Yang tidak tahu Oh chronologis Di lapangan Mungkin ada Berapa masyarakat Yang gak senang sama kita Mungkin menyampaikan pada Dia tersebut Sehingga disebarkan Dia yang tidak benar itu Jadi sepengatuan penghulu Itu lahan ada Tapi untuk masyarakat ya Oh lahan ada bang Tapi tidak ada Sebuah ribu meter Tapi memang ada Sisa-sisa lahan Yang sudah digarap orang Terdahulu Ini mungkin Inilah dimanfaatkan oleh Masyarakat kita Yang bernaung Di dalam Sebuah organisasi Kelompok tani Mungkin mereka ingin Membuat kebun Masyarakat Memang itu ada Tapi tidak ada 200 hektar Dan dalam hal ini Sekarang lagi Pengurusan izin Ijinnya sedang Berjalan ini Saya ditanyakan Dengan situasi jawab mana Saya sebagai Datuk pengurut Tentunya Kalau untuk Pentingan masyarakat Sesuai kewenangan kita Kita memberikan Tapi untuk Ijin Pembukaan lahan Tentunya bukan kita bang Ada dinas tertentu Terima kasih Kita Mengharapkan Kepada pemerintah Apa namanya Bagaimana Minat masyarakat Yang pada hari ini Ingin Merupah nasibnya Yang selama ini Bergantung kepada Apa namanya Ikan Yang ada di alam Yang pada hari ini Kan mulai Mulai tidak ada Mulai berkurang Jadi Semua yang ada Kekayaan alam Yang ada Di daerah kita ini Kalau bisa Mari kita Kelola dengan baik Sesuai dengan Aturan-aturan Untuk Mesejahterakan Masyarakat Pada hari ini Memang Ada masyarakat kita Ingin Kepun Kalau memang Ada celahnya Kita perjuangkan Kalau memang Tidak ada celahnya Apa boleh buat Sejauh mana Dapat kita Perjuangkan Masyarakat Nasib-nasib Masyarakat kita Yang pada hari ini Sangat miris Kami orang Melayu Apa namanya Yang punya Kebun Di atas 5 hektare Sudah payah Jadi Sekarang ini Kita Menjadi penonton Di kampung Sendiri Banyak-banyak Kita yang dari luar Membuka kebun Sangat Besar Luas Tapi kita Orang kampung Tidak punya kebun Ini yang harus Tidak perhatikan Bagaimana Nasib-nasib Generasi kisah Yang akan datang Kalau hari ini Kita tidak Memikirkan mereka Tentunya Mereka nanti Kita tidak tahu Ya kan Jadi apa nanti Masa depan mereka Kalau Sudah dikatakan Ekonomi itu Sudah Hancur Yang tidak bahwa Bagus Semuanya Baik ibadah Baik moral Baik pendidikan Nanti generasi Kita orang Melayu Nanti Saya kira Bisa Jauh ketinggalan Daripada Sudara-sudara kita Yang Bukan Orang tempatan ini Bukan kita Membedakan suku Semuanya sama Itu Baik sejauhan Baik kita berjuang Tapi Dalam hal ini Kami Masyarakat Melayu Di serah ini Saya harapkan Bisa Bisa berkontribusi Bisa berbuat Baik Bisa berbuat Apa namanya Di kampung kita Jangan jadi penonton Itu Sepengah tahun pengulus Sejak tahun berapa Itu dibuka Lahan itu Kalau lahan itu Dibuka Oh Kalau Masyarakat 2012 2012 Masyarakat 2012 2012 2012 Buka Bukanya 2012 2012 Biasanya Masyarakat Di tempatan itu Dia bertaninya Apakah Menanam Paliweja Atau Kalau Menanam Itu Sama 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 Di tempat yang sama Iskandar Selaku ketua Kelompok Tani Rokan Raya Sehati Mengatakan Dermalis Datuk Penghulusi Arang-Arang Tidak pernah melakukan Penjualan Lahan Atau Hutan Sebagaimana Yang diberitakan Oleh media Online Di beberapa Waktu lalu Ini kebetulan Wilayahnya Masuk di Kelompok Tani Abang Apa Nama Kelompok Taninya Kita Menirikan Atas Nama Kelompok Tani Rokan Raya Sehati Jadi Jadi Sepengetuan Abang Dugaan Penjualan Lahan Yang dilakukan Penghulusi Benar Atau Tidak Menurut Kami Kami Juga Dari Kelompok Tani Rokan Raya Sehati Penuh Dukungan Penuh Dari Kepenghuluan Desa Sehara Arang Atas Nama Penghulunya Dari Malis Memberikan Dukungan Penuh Kepada Kelompok Tani Kami Untuk Mesejahterakan Masyarakat Kita Yang berada Di Isara Arang Jadi Dalam Hal Ini Tuduhan Daripada Ada Salah Satu Media Yang Memberikan Tanggapan Tanggapan Terhadap Kepenghuluan Itu Sama Saya Tidak Benar Makanya Tadi Kita Juga Hari Ini Mengundang Daripada RSM Dan Pihak Media Puluhan Hari Ini Untuk Memberi Klarifikasi Dalam Hal Tentang Penghulunya Dituduh Menjual Hutan Sementara Disana Tidak Ada Hutan Sudah Lama Dikerjakan Oleh Para Masyarakat Tempatan Jadi Kita Mengambil Inisiatif Hati Kata Kalau Kita Biarkan Masyarakat Ini Bekerja Jika Tanpa Ada Kelompok Kita Takutnya Ada Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Masyarakat Maka Kita Mambil Sebuah Kebijakan Kita Buatlah Sebuah Kelompok Tani Kita Berkumpul Kita Undang Kita Buatlah Sebuah Kelompok Tani Yang Atas Nama Kelompok Tani Rokan Raya Sehati Dan Dalam Hal Ini Juga Kita Kelompok Tani Rokan Raya Sehati Sudah Terdaftar Di Men Kumpul Jadi Arti Gata Kita Tidak Ada Rekayasa Ataupun Arti Gata Abal Tidak Saya Sebagai Ketua Pengurus Kelompok Tani Rokan Raya Sehati Saya Akan Tetap Mulai Dari Ini Dibentuk Saya Tak Ada Arti Gata Ini Kulum Kulum Tertutup Saya Tetap Terbuka Sama Kota Semua Ini Pola Caranya Jadi Dalam Hal Tuduhan Kepada Pengurus Kami Karena Yang Dituduh Di Lahan Kelompok Tani Kita Tidak Benar Arti Kata Ini Beritanya Di Mana Dia Dapat Arti Kata Saya Sebagai Ketua Pengurus Saya Merasa Fitnah Ini Luar Biasa Kalau Benar Tidak Bapak Kita Siap Kalau Memang Itu Tidak Benar Kita Siap Menjalani Hukum Yang Peraturan Yang Ada Di Negara Republik Indonesia Bisa Bisa Tau Kelompok Tani Kita Berdirinya Sejak Tahun Berapa Kelompok Tani Kita Masih Dalam Tahun Ini Tahun Ini Tahun Ini Dan Kita Sudah Menedaki Satu langkah Lagi Kita Turunkan Pihak Kehutanan Untuk Pembabasan Dari Lahan Tersebut Agar Bisa Dipuntukkan Oleh Masyarakat Kita Tapi Sebelumnya Tahun 2012 Sudah Ada Lahan Itu Ya Sudah Itu Lahan Sudah Sudah Dimiliki Oleh Masyarakat Jadi Tidak Ada Hutan Lagi Disitu Anggota Ada Berapa Kelompok Tani Kita Anggota Lebih Kurang 231 Orang Jadi Per orang Dapatnya Berapa 2 Hektar Makasih Senada Juga Yang Disampaikan Arul Ada pun Lahan Yang Digarap Oleh Masyarakat Adalah Merupakan Lahan Kelompok Tani Rokan Raya Sehati Bang Sarul Ini Belakang Ini Kan Ada Di Media Disebutkan Di Dalam Pemberitaan Itu Dato Penghulu Atau Disebut Kepala Desa Ini Ada Jual Lahan Hutan Di Siarang Ini Sepengetuan Bang Arul Sendiri Gimana Tentang Ini Benar Tidak Tentang Itu Tahu Saya Tidak Ada Masalah Itu Masalah Jual Itu Saya Tidak Tahu Jadi Itu Lahan Yang Disebutkan Media Itu Itu Dari Lahan Apa Nama Kooperasi Kelompok Taninya Kelompok Tani Raya Sehati Rokan Raya Sehati Jadi Sepengah Tuan Bang Arul Masyarakat Yang mendapatkan Lahan Di sana Itu Gimana Caranya Itu Diberikan Apa Beli Kira-kira Itu Kita Angkatkan Kita Kelompok Tani Satu Bagian Satu Bagian Untuk Masyarakat Satu Bagian Untuk Pihak Pengelola Jadi Dapatnya Per orang Dapat berapa Satu panjang Atau berapa Itu Belum Tau Ada Bisa Jadi Satu panjang Kan Tengok Orang Nanti Masalah Itu Belum Sampai Kesitu Masalah Jadi Dugaan Penghulu Untuk Jual Beli Lahan Itu Tidak Ada Ya Setahu Saya Kalau Dia Jual Lahan Tentu Saya Tau Menyerahkan Lahan Itu Kepada Kelompok Tani Kedua Kelompok Tani Jadi Gera Gera Abang Sudah membaca Berita Yang di Media Belum Kemarin Sudah Tengok Gera Gera Abang Tentang Berita Itu Benar Gera 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 Dari Kepengguluan Si Arang Suraya Metro Terkini Melaporkan Tentang 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 Terima kasih.